Selamat malam Tribuners, saat ini tim Tribun Jogja sedang berada di salah satu mall di Seleman dan ini kita bisa lihat ya, di sini ini saat ini sedang ada gempa, tadi beberapa detik lalu sedang ada gempa dan ini orang-orang berbondong-bondong untuk keluar begitu pun juga saya, tadi sempat kaget karena tiba-tiba bangunan kok bergoyang padahal saya sedang duduk dan orang-orang yang tadinya ada di arena permainan itu terus segera keluar dan ini sekarang sih udah tidak terlalu ramai tapi sepertinya orang-orang lebih baik menunggu di luar outlet-outlet itu ya tadi gempanya kerasa cukup besar dan lama dan bahkan ketika kami sudah keluar dari tempat makan itu pun masih bergoyang dan sempat beberapa banyak orang yang panik karena mereka takut takutnya ini berkepanjangan tapi bisa diyakinkan bahwa jika bangunan ini karena ini adalah bangunan publik maka dipastikan ini cukup aman dari gempa yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu gempanya selesai saja ya ya ini kelihatan orang-orang masih panik tadi karena kebetulan saya juga sedang berada di lantai yang tertinggi jadi gempanya begitu kerasa goyangannya itu sangat kencang ya dan tribuners mungkin ada dari tribuners juga yang merasakan gempa tim tribun Jogja sedang menghimpun beritanya sedang menghimpun informasinya tentang gempa ini menurut BMKG titik gempa berada di Bantul dan tribuners tidak perlu panik eh menurut BMKG yang kita cek di laman Twitternya gempa ini gempa ini berada titiknya berada di Bantul dengan kekuatan 6,4 Magnitudenya 6,4 dan tadi memang beberapa detik agak lama ya sebetulnya ini saya juga masih agak terdedek sih karena kebetulan saya sedang berada di lantai mall yang paling tertinggi ini di lantai 3 dan itu terasa sekali tadi hampir ada beberapa detik lah lebih dari 10 detik itu gempa nya terasa ya ini Banyuwangi terasa info mana ya ini saya ada di daerah Depok, Suleman Kendal, Getar, dan Tasik juga nyampe Karanganyar, Banjar, Kendiri, Tegal, Jawa Barat, Sukoharjo, Pekalongan wah ini ternyata banyak sekali daerah-daerah sekitar Bantul daerah-daerah sekitar daerah provinsi sekitar juga terasa ya berbes juga berasa, temanggung ya ini mungkin keadaan di sekitar keadaan di sekitar mall ini sudah cukup sudah cukup kondusif ya mohon maaf kalau saya agak terbata-bata juga karena sejujurnya saya betulan kaget tadi tadi saya sedang duduk dan tiba-tiba terasa goncangan saya kira itu hanya orang jalan karena biasanya kalau ada orang jalan di lantai-lantai mall itu pasti akan terasa getaran tapi ternyata getarannya ini sangat lama dan sangat besar dan oh kebumen selatan Jawa kerasa pati terus tulung agung purbalingga mungkin ada dari tribunus dari daerah lain yang juga merasakan getaran gempa godong temanggung di lereng gunung prau juga terasa malang banter ya yang pasti kita harus memahami ya bagaimana pertolongan ketika pertama kali gempa yang pasti jangan panik kedua kita harus berlari mencari tempat yang aman tempat yang aman itu bisa di bawah meja bisa di bawah tiang-tiang pintu Purwokerto Sukoharjo Purbalingga Jember Pangandaran Pati Cirebon waduh sampai Cirebon jauh sekali ya karena Cirebon bisa dibilang sama Jogja udah cukup jauh perjalanan darat aja dari sini ke sana sekitar 6 jam kira-kira dan rata masih terasa juga gempanya jabar belitar semarang ya tribuners bagi anda yang baru saja bergabung saat ini tim Tribun Jogja sedang berada di sebuah mall di Depok, Sleman dan bisa saya kabarkan tadi orang-orang sempat sempat kaget ya ketika tiba-tiba ada goyangan di tiba-tiba ada goyangan di di lantainya karena karena kami berada di lantai yang paling tinggi di lantai 3 jadi kami sangat terasa itu gempanya begitu tinggi ini kita lihat lagi ya ini Magelang Banter Malang Kota Brebes Brebes Rasa Getar Pekalongan Baik Cilacap Oh Cilacap Kota Aman Seragian kerasa banget semoga saudara-saudara kita dalam lindungan Allah Wono Kiri kenceng banget ya pastinya gempa ini kalau saya tadi dikabarin sama teman saya yang juga ada disini itu berpusat di Bantul Gunung Kidul ya ini bagi tribuners yang baru saja bergabung di live Facebook Tribun Jogja saat ini saya sedang berada di sebuah mall di kawasan Depok Sleman dan kebetulan saya berada di tingkat yang paling tinggi jadi ketika tadi bergetar itu terasa sekali ya dan saat ini orang-orang disini juga udah tidak terlalu panik dan sekarang mereka sudah melanjutkan aktivitas yang mau bernyanyi bernyanyi yang mau menonton pameran menonton pameran terima kasih telah menonton live Facebook Tribun Jogja sampai ketemu di live Facebook berikutnya terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton live Facebook Tribun Jogja sampai ketemu di live Facebook berikutnya selamat malam terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax